Intro Shalom midweek courtship community Kita berjumpa lagi Namun di akhir hari ini Hari-hari yang sangat bangga khawatirkan Keadaannya sudah Tetapi ingatlah ketika kita memuji dan menyembah dia Kita boleh rasakan damai sejahtera Tuhan Perlindungan total dari Pak Tuhan Mari kita akan menyembah Tuhan Janganlah terkut Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini alamu Aku akan menegurkan Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Janganlah kita takut Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan memberikan kemenangan buat kita Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini alamu Aku akan menegurkan Aku akan menegurkan Engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Aku akan menegurkan Aku akan menegurkan Engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Aku akan menegurkan Kemenangan Yang membawa kemenangan Haleluya Berkucilah nama Tuhan Kami sembantah Kami tinggikan Kami sembantah Haleluya Haleluya Dan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Tuhan Sungguh janji Tuhan menguatkan kami Firmanmu mengatakan bahwa Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan Mudah membawa kemenangan Dan kami bersyukur Tuhan Kalau pada saat ini juga kami kembali Boleh menerima firman Tuhan Biarlah itu Menguatkan kami Tuhan Yesus Melewati hari-hari yang mungkin Banyak orang juga menjadi takut, khawatir, dan bimbang Tetapi Tuhan Yesus Kami percaya Bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru Senantiasa dan juga hari ini Tuhan juga akan urapi hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Kami percaya Ada berkat firman Tuhan Yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua Terima kasih Tuhan Kami siap untuk menerima firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa haleluya Amin Puji Tuhan Midweek Worship Community Saat sore hari ini Kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Pastor Natanael Enjoy His Word Haleluya Saya percaya Bahwa Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan Amin Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan Terima kasih Tuhan Buat sukacita yang limpah atas kami Buat hadiratmu yang luar biasa Kami mau siapkan Tuhan Tubuh jiwa dan roh kami Untuk memberikan yang terbaik Dalam hati kami Sebagai tanah yang subur Untuk firmanmu Terima kasih Tuhan Yang Yesus Nama Tiba Diku Tila Tuhan Nama Tasi Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Dia angkat ku cari anaknya Bidamai di dalam jiwaku Bagi dia sembahku Mencari yang tinggal yang bagiku Lebih lagi saya takkan bagi Yesus tiba Bagi dia kitalah pusia Mencerta syukur Jika telah memanya Bagi dia kitalah pusia Mencerta syukur Lama-lama Mari jemaat lebih lagi bagi Yesus kita katakan Ya Yesus nama tiba itu Ya Tuhan nama kacik Ketika ujanku Kenapa ku balas kasihan Ya angkaku cari anak-anak Beri dengan tidak cinta Bagi dia sembahku Hanya dia sekalanya Beri dengan tidak Bagi tidak Mengkau Mengkau Dan Tuhan nama kacik Ketika Tuhan nama Lama-layan Dan Tuhan nama Bagi dia segala pujian Warma kertas cukup kekasalamannya Bagi dia segala pujian Warma kertas cukup kekasalamannya Mari jemaat lebih lagi dari yang saya percaya saudara di Bagi dia segala pujian Warma kertas cukup kekasalamannya 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 Warma kertas cukup kekasalamannya Bagi dia segala pujian Warma kertas cukup kekasalamannya Warma kertas cukup kekasalamannya Bagi dia segala pujian Warma kertas cukup kekasalamannya Warma kertas cukup kekasalamannya Warma kertas cukup kekasalamannya Warma kertas cukup kekasalamannya Buat hadiratmu yang luar biasa Shalom Puji Tuhan Selamat siang Selamat pagi Selamat sore Selamat mengalam Untuk rekan-rekan Midweek Worship Community Dimanapun Anda berada Di Indonesia Maupun di luar negeri Mari bersama-sama Kita akan belajar bersama Tentang Firman Tuhan Kita akan belajar bersama Saya tidak akan menggurui Bapak, Ibu, dan Saudara Tetapi kita akan belajar bersama-sama Tentang Firman Tuhan Pada saat ini Mari kita berdoa bersama-sama Hati kami penuh dengan Ucapan syukur Tuhan Saat ini kami akan belajar bersama-sama Tentang firmanmu Engkau jamah Engkau buka hati kami lebar-lebar Engkau buka pikiran kami Agar kami dapat menerima Semua firmanmu Dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Yang percaya bersama-sama katakan Amin Puji Tuhan Sekali lagi shalom semuanya Semuanya diberkati Tuhan Amin Puji Tuhan Saat ini kita akan belajar bersama-sama Tentang pelajaran yang sangat sering kita dengar Pelajaran yang sangat sering Kita pelajari bersama-sama Yaitu tentang Mujizat lima roti Dan dua ikan Sekali lagi pelajaran tentang Mujizat lima roti Dan dua ikan Walaupun sering kita pelajari Pasti remanya akan berbeda Selalu berbeda Itulah uniknya firman Tuhan Sering kita pelajari Saat ini kita mendapatkan rema ini Besok kita mendapatkan rema yang lain lagi Itulah uniknya firman Tuhan Nah kita akan belajar bersama-sama Silahkan catat firman Tuhan pada saat ini Walaupun catatannya sama Walaupun apa yang diajarkan sama Tetapi aplikasi Dan kuasanya Spesifik Masing-masing pribadi Puji Tuhan Bagi yang suka dengan judul Saat ini Saya akan beri pelajaran Judul pelajaran ini Tuhan peduli dengan kebutuhan perut Anda Jangan lihat perut saya Tuhan peduli dengan kebutuhan perut Anda Bagi yang suka judul Judulnya Tuhan peduli dengan kebutuhan perut Anda Kita akan buka bersama-sama di Matius 14 Kita akan baca Ayat 13 Sampai ayat yang ke 21 Sekali lagi Matius 14 Ayat 13 Sampai 21 Setelah Yesus mendengar berita itu Menyingkirlah ia dari situ Dan hendak mengasingkan diri Dengan perahu Ketempat yang sunyi Tetapi orang banyak mendengarnya Dan mengikuti dia Dengan mengambil jalan darat Dari kota-kota mereka Rupanya Tuhan itu Saat itu menjadi Yesus itu saat itu menjadi selebritis Dimanapun Yesus berada Orang-orang pasti tahu Orang-orang pasti berkumpul Mendekat Untuk meminta firman dari Tuhan Ketika Yesus mendarat Ayat 14 Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Ternyata daya tarik Yesus Yang menjadi selebriti pada waktu itu Yesus itu sangat heroik Bagaikan pahlawan Dia menyembuhkan orang sakit Dia mencelikan orang buta Dia melakukan mujizat yang sangat banyak Bagi orang-orang di tempat itu Nah kita akan belajar bersama-sama Ayat yang ke-13 dan ke-14 ini Yesus saat itu mencoba mengasingkan diri Sekali lagi Mengasingkan diri Karena apa? Ayat-ayat sebelumnya Dikatakan Bahwa Yohanes Pembaptis Itu dipenggal kepalanya Oleh Herodias Sekali lagi Yesus mengasingkan diri Karena Bagaimanapun juga Yesus juga manusia Saudaranya dipenggal kepalanya Yesus takut Ya pasti Yesus takut Karena yang dicari sebagai target utama Waktu itu adalah Yesus Setelah Yohanes meninggal Yang dicari sebagai target utama Itu Yesus Maka Yesus mengasingkan diri Bukan melarikan diri Tetapi mengasingkan diri Karena dia diburu oleh Herodias Begitu melihat orang banyak Ada di situ Yesus tidak tega Tetap Yesus tampil Di depan mereka Dan banyak mujizat Yang dibuat oleh Yesus Lanjut kita ayat yang ke-15 Menjelang malam Murid-muridnya datang kepadanya Dan berkata Tempat ini sunyi Hari sudah mulai malam Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka dapat Membeli makanan Di desa-desa Ada satu hal yang unik saat ini Di ayat ini Ayat yang ke-15 Jangan paksa Tuhan setuju Dan setuju dengan rencana Anda sekarang Tetapi kerjakanlah apa yang Tuhan mau Sekali lagi Jangan paksa Tuhan setuju dengan rencana Anda Tapi yang Tuhan mau Menjelang malam murid-muridnya berkata kepada mereka Kepada Yesus Tuhan Tuhan suruhlah orang-orang ini pergi Suruhlah mereka membeli makanan di desa-desa Murid-muridnya berusaha memaksa keinginannya Kepada Tuhan Itu hal yang salah Yang harus dilakukan murid-muridnya adalah Murid-muridnya yang melakukan kehendak Tuhan Sama seperti kita saat ini Jangan pernah Paksa Tuhan Setuju dengan rencana kita Tetapi kita harus melakukan rencana yang Tuhan mau Nah Kembali ke Ayat yang kelima belas Background story-nya waktu itu Yesus berada di sebuah Island Di sebuah pulau Pada waktu itu sudah di daratan Yesus sudah dikerumuni oleh banyak orang Dan saat itu adalah Evening Saat itu adalah Sore hari Petang hari Saat itu adalah petang hari Menjelang malam Sore hari Evening Nah Saat itu Murid-muridnya menghadapi masalah Karena Tuhan lebih ingin Murid-muridnya memberi makanan kepada Orang-orang yang ada di situ Ayat yang ke enam belas Tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka makan Saat itu adalah petang hari Bapak Ibu dan Saudara-saudara Sore hari Mereka harus cari di mana Mereka harus cari uang dari mana Bahkan kalau ada salah satu saudara Bahkan kalau ada salah satu saudagar kaya mungkin Mungkin Yusuf Arimathea disitu Memberi makan kepada orang-orang yang ada disitu Entah berapa banyak yang harus dikeluarkan Tetapi Yesus menginginkan Murid-murid yang harus memberi makan Orang-orang disitu Saat itu adalah saat evening Saat petang hari Sore hari Menjelang malam Nah Ada beberapa hal yang unik Yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus Di saat evening Di saat sore hari Malam hari Menjelang malam hari Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Murid-murid Tuhan Yesus Di antaranya Di antaranya Saat meredakan angin ribut Saat itu Sore hari evening Yesus membuat mujijat Orang gerasa Orang gila digerasa Itu juga sore hari Saat itu Saat yang kita baca ayat ini Yesus harus memberi makan Murid-muridnya harus memberi makan Lima ribu orang Itu juga sore hari Ada satu hal yang unik Petang hari Menjelang malam Kegelapan Kesunyian Itu identik Dengan masalah Kegelapan Itu identik Dengan masalah Sama dengan keadaan kita saat ini Keadaan yang tidak menentu Covid yang berkepanjangan Bahkan bukan Semakin baik Tetapi malah semakin memburu Sama seperti saat ini Kita merasa saat ini Ada di kegelapan Ada dalam masalah yang besar Secara profetik Secara profetik Saya tarik lebih jauh Ayat ini Ayat ini bicara Di mana ada kegelapan Di mana keadaan tidak menentu Di situ ada kesempatan Untuk mencari Tuhan Di mana ada kegelapan Di mana ada keadaan yang tidak menentu Di situ ada kesempatan Untuk mencari wajah Tuhan Orang yang mencari wajah Tuhan Bukan hanya mendapatkan wajah Tuhan Sekali lagi Orang yang mencari wajah Tuhan Bukan hanya mendapatkan wajah Tuhan Tetapi plus tangan Tuhan Tetapi plus tangan Tuhan Tetapi kebanyakan Manusia yang sedang berada dalam masalah Mereka jarang langsung mencari Tuhan Karena manusia itu Lebih mementingkan nalarnya Manusia nalarnya bekerja masalah ini Yang membuat bukan Tuhan Sehingga saya tidak perlu mencari Tuhan Tetapi kalau sudah tidak ada way out Sudah tidak ada jalan keluar Ya satu-satunya adalah mencari Tuhan Karena waktu hampir malam Karena waktu sudah gelap Karena masalah datang Murid-muridnya menghampiri Tuhan Murid-muridnya menghampiri Tuhan Murid-muridnya harus menyediakan Lima ribu makanan Maka murid-muridnya mencari Tuhan Masalah tetap ada Masalah tetap ada Ayat 17 Jawab mereka Jawab murid Tuhan Yesus Yang ada pada kami disini Hanya lima roti dan dua ikan Yang ada pada kami Hanya lima roti dan dua ikan Dan saat itu Hanya itu yang dipunyai Masalah tetap ada Tapi Yesus berkata Ayat yang ke-8 Ayat yang ke-18 Yesus berkata Bawalah kemari kepadaku Ada masalah besar yang dihadapi murid Waktu itu Sama seperti kita saat ini Gak masuk akal Gak masuk logika Kita lihat Respon para murid Kita lihat posisi Kita Respon kita Saat ini Di kegelapan Di evening Di kesunyian Ada badai di depan kita Ada ombak Yang melebihi perahu kita Ada ombak yang melebihi Perahu yang kita tumpangi Kesabaran kita di uji Pendapatan kita Dengan pengeluaran kita Lebih besar pengeluaran kita Respon kita di uji oleh Tuhan Bagaimana respon kita Sama seperti murid-murid pada waktu itu Kita akan baca Ayat yang ke-19 Lalu disuruhnya Orang banyak itu Duduk di rumput Dan setelah diambilnya Lima roti dan dua ikan itu Yesus mengedahkan Dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikan kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya Membagikan kepada orang banyak Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan Potongan-potongan roti sisa Dua belas bakul penuh Yang ikut makan Kira-kira Lima ribu laki-laki Tidak termasuk perempuan Dan anak-anak Bapak, Ibu, dan Saudara Apa yang kita pelajari Dari pelajaran Lima roti, dua ikan ini Ada beberapa pelajaran Yang sangat sederhana Yang mungkin tidak kita Hiraukan Tidak kita Hiraukan Saat kita mempelajari Lima roti, dua ikan ini Yang pertama Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan Saat dia harus menenangkan diri Malah dia harus Menyembuhkan orang Penuh dengan belas kasihan Kita buka Markus 8 Ayat 2 Hatiku tergerak Oleh belas kasihan Kepada orang banyak ini Jadi Tuhan kita Adalah Tuhan Yang penuh Dengan Belas kasihan Yesus Bertanggung jawab Kepada Mereka semua Yesus bertanggung jawab Kepada kita Luar biasa Belas kasihan Tuhan Kepada orang yang lelah Orang yang lapar Itu diwujudkannya Dengan nyata Apakah Bapak Ibu dan Saudara Saat ini merasakan Belas kasihan dari Tuhan Berapa banyak Mujizat yang Tuhan Sudah buat Kepada kita Berapa banyak Masalah yang sudah Terselesaikan Yang dibantu oleh Tuhan Yang secara Nanglar secara logika Tidak mungkin terselesaikan Tetapi Tuhan menyelesaikan semua Allah kita adalah Allah yang penuh Dengan Belas kasihan Yang kedua Mendapatkan Pemeliharaan Dari Tuhan Mendapatkan Pemeliharaan Dari Tuhan Ini Tuhan memberi Memberi mereka Makan Saat itu orang-orang Sudah kelelahan Sudah berjalan Mengikuti Yesus Dan Malam hari tiba Mereka belum makan Yang Tuhan Buat saat itu Tuhan Memelihara Mereka Tuhan Tuhan Memberi makan Mereka Tuhan Memelihara Mereka Tuhan Mengerti Kebutuhan Perut Mereka Dari ayat Yang kita baca Tuhan Tidak akan Membiarkan Kita pulang Dengan perut Yang lapar Yesus Bertanggung jawab Atas mereka Yesus Peduli Dengan Kebutuhan Perut kita Bapak Ibu Dan Saudara Indonesia Berada Di Posisi Yang luar Biasa Saat ini Pemerintah Kembali Mengeluarkan Istilah Yang namanya PSBB Kita kembali Dibatasi Bahkan Di Jawa Tengah Ibat Ibadah Juga Dibatasi Ibadah Tidak Diperbolehkan Onside Terpaksa Kita harus Online lagi Itu dalam Hal ibadah Dalam hal Pekerjaan Pemerintah Juga Membatasi Kita Saat ini Di hadapan Kita terjadi Resesi Kalau Hal ini Berlangsung Seperti ini Terus Akan terjadi Resesi Yang besar Cari Cari uang Susah Cari uang Berkaitan Dengan Kebutuhan Perut Kita Tetapi Jangan Khawatir Kita Mendapatkan Pemeliharaan Dari Tuhan Katakan Amin Walaupun Terjadi Bada Yang luar Biasa Tetapi Kita Tetap Dipelihara Oleh Tuhan Yang ketiga Allah Sanggup Melipat Gandakan Kita Buka Matius 14 Ayat Yang ke 20 Dan Mereka Semuanya Makan Sampai Kenyang Kemudian Orang Mengumpulkan Potongan Potongan Roti Yang sisa 12 Bakul Penuh Kembali Kita Ke Ayat-ayat Yang sebelumnya Pada Waktu itu Yang hadir 5.000 Orang Laki-laki 5.000 Orang Laki-laki Tidak Termasuk Perempuan Dan Anak-anak Kalau Semua Yang datang Itu 5.000 Orang Laki-laki Yang separuh Sudah Menikah Berarti 5.000 Ditambah 2.500 Jadi 7.500 Laki-laki Dan Perempuan Kalau Ada Yang membawa Anak Satu Aja Kita Genapkan Jumlahnya Mungkin 10.000 Orang Mungkin 10.000 Orang Tuhan Harus Memberi Makan 10.000 Kepala Tuhan Harus Memberi Makan 10.000 Kepala Poin Yang ketiga Allah Sanggup Melipat Gandakan Saat itu Ada Anak Kecil Yang Membawa 5.000 Roti 2.000 5.000 Roti 2.000 Ikan Kita Pakai Nalar Kita Anak Kecil Itu Tidak Mungkin Sebesar Saya Anak Kecil Itu Mungkin Seorang Anak Kecil Kalau Sekarang Ya Mungkin Dia Sekolah Dasar Mungkin Mungkin Dia Kelas 6 Kelas 6 SD Anak Kecil Diberi Sangu Oleh Ibunya Diberi Bekal Oleh Ibunya 5 Roti Dan 2 Ikan Bila Makanan Anak Kecil Itu Saya Makan Saya Orang Dewasa Kira Kira Kenyang Enggak Yang Dibawa Anak Kecil Itu Pastilah 5 Roti Kecil Dan 2 Ikan Kecil Kalau Saya Yang Membawa Yang Saya Kalau Saya Membawa Bekal Pasti 5 Roti Yang Besar Besar Dan 2 Ikan Yang Besar Besar Pula Saat Itu Anak Kecil Cuman Membawa Bekal 5 Roti Kecil Dan 2 Ekor Ikan Kecil Bisa Kita Bayangkan Kalau 5 Roti Kecil Itu Dibagi 10 Orang Gitu Aja Pasti Orang Itu Tidak Akan Bisa Makan Dengan Kenyang Inilah Mujizat Yang Dibuat Oleh Tuhan Allah Sanggup Melipat Gandakan Bahkan Di Ayat Yang Kedua Puluh Mereka Semuanya Makan Dengan Kenyang Jangan Takut Situasi Situasi Yang Kita Hadapi Saat Ini Tuhan Sanggup Melipat Gandakan Asal Kita Semua Punya Modal Kita Semua Punya Modal Harus Punya Modal Dulu Kalau Saat Itu Ada Modal 5 Roti 2 Ikan Saat Ini Kita Butuh Mujizat Harus Ada Yang Namanya Modal Dulu Modal Apa Mungkin Modal Kesetiaan Kita Mungkin Modal Kesabaran Kita Mungkin Modal Pelayanan Kita Kita Serahkan Kepada Tuhan Dan Tuhan Siap Untuk Melipat Gandakan Matius 14 E 17 Yang Ada Pada Kami Saat Ini Hanya Lima Roti Dan Dua Ikan Lalu Disuruhnya Orang Banyak Itu Duduk Di Rumput Dan Setelah Diambilnya Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Yesus Mengadah Ke Langit Dan Mengucap Berkat Lalu Memecah Mecahkan Roti Itu Dan Memberikan Kepada Murid Murid Lalu Murid Murid Membagi Membagikan Kepada Orang Banyak Beberapa Hal Yang Perlu Kita Ketahui Tuhan Yesus Menengadah Memberkati Roti Itu Mari Bapak Bapak Saudara Seberapapun Modal Yang Anda Punya Seberapapun Modal Yang Anda Punya Kita Berikan Kepada Tuhan Tuhan Pekerjaanku Adalah Modalku Aku Berikan Kepada Engkau Tuhan Pelayananku Ini Adalah Modalku Aku Berikan Kepada Engkau Tuhan Tuhan Akan Memberkati Sama Seperti Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Yesus Menengadah Ke Langit Dan Mengucap Berkat Lalu Memecah Mecahkan Roti Itu Dan Memberikan Kepada Murid Murid Mari Kita Gunakan Akal Kita Nalar Kita Saat Tuhan Yesus Menengadah Ke Atas Memberkati Roti Itu Dan Yesus Memecah Mecahkan Roti Itu Tidak Mungkin Roti Itu Akan Ada Terus Kalau Nalar Kita Jalan Roti Satu Dipecah Menjadi Dua Roti Yang Kedua Dipecah Menjadi Kedua Yang Kedua Roti Yang Ketiga Dipecah Yang Kempat Dipecah Yang Lima Dipecah Dan Itu Diberikan Kepada Murid Murid Yang Tuhan Inginkan Adalah Yang Tuhan Inginkan Adalah Murid 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 Membagikan Kepada Semua Orang Ini Yang Perlu Kita Contoh Memiliki Hati Yang Rela Berbagi Apabila Murid Murid Tidak Punya Hati Hati Yang Rela Berbagi Sudah Dimasukkan Aja Ke Kantong Atau Dimakan Sendiri Selesai Satu Roti Diberikan Kepada Murid Si A Oleh Si A Langsung Dimakan Habis Sudah Selesai Tidak Akan Ada Mujizat Tetapi Yang Terjadi Saat Itu Si Murid Murid Tuhan Yesus Memiliki Hati Yang Rela Berbagi Akibatnya Mereka Semuanya Makan Sampai Kenyang Makan Sampai Kenyang Saya ulangi Lagi Makan Sampai Kenyang Dengan Makanan Lima Roti Kecil Dan Dua Ekor Ikan Kecil Tetapi Tuhan Mengubah Semuanya Roti Yang Kecil Itu Ikan Yang Kecil Itu Dimakan Oleh Lima Ribu Orang Dan Semuanya Kenyang Tuhan Peduli Dengan Kebutuhan Perut Anda Dalam Arti Yang Lain Tuhan Peduli Dengan Kehidupan Anda Setelah Murid Murid Membagikan Roti Itu Disitulah Terjadi Mujizat Roti Yang Sudah Dipecahkan Dan Diberikan Kepada Murid Murid Itu Dibagikan Kepada Orang Banyak Dan Tidak Habis Sampai Kurang Lebih Sepuluh Ribu Orang Lebih Mungkin Bahkan Mungkin Lima Belas Ribu Orang Bahkan Mungkin Dua Puluh Ribu Orang Mereka Makan Roti Itu Sampai Habis Itulah Mujizat Yang Dilakukan Oleh Tuhan Pada Waktu Itu Yang Terjadi Juga Bukan Hanya Kenyang Tetapi Sisanya Lebih Banyak Daripada Modal Awal Modal Awal Cuma Lima Roti Dua Ikan Sisanya Lebih Lebih Dari Modal Awal Dalam Revolusi Industri Saat Ini Dalam Revolusi Industri 4.0 Semuanya Berubah Banyak Orang Yang Berusaha Menyesuaikan Diri Dan Mereka Berhasil Banyak Orang Yang Berusaha Menyesuaikan Diri Tetapi Mereka Tidak Berhasil Sistem Kerja Berubah Sistem Industri Berubah Sistem Bisnis Berubah Belum Selesai Perubahan Itu Ada Covid Yang Menghantam Dunia Semakin Hari Semakin Sulit Bahkan Saat Ini Segalanya Dibatasi Segalanya Dibatasi Kita Bekerja Dibatasi Bahkan Di Depan Kita Ada Yang Namanya Resesi Mungkin Saat Ini Anda Sedang Berada Atau Sedang Mengalami Badai Yang Luar Biasa Ombaknya Lebih Tinggi Dari Perahu Kita Kebutuhan Lebih Tinggi Dari Gaji Anda Tuhan Peduli Dengan Perut Anda Bisa Di Aplis Bisa Diaplikasikan Bukan Hanya Dengan Perut Tetapi Tuhan Peduli Dengan Bisnis Anda Tuhan Peduli Dengan Pekerjaan Anda Tuhan Peduli Dengan Kesehatan Anda Yang Pertama Tuhan Adalah Allah Yang Penuh Dengan Belas Kasian Sudahkah Kita Menghubungi Allah Saat Ini Berkata Jujur Kepada Allah Memohon Belas Kasian Allah Dan Tuhan Tidak Akan Tutup Mata Tadi Pada Awal Renungan Pelajaran Kita Dikatakan Saya Katakan Kalau Kita Mencari Wajah Tuhan Bukan Hanya Wajah Tuhan Yang Kita Temukan Tetapi Tangan Tuhan Itu Juga Kita Temukan Kita Mencari Wajah Tuhan Plus Kita Mendapatkan Tangan Tuhan Bila Kita Memohon Kepada Allah Maka Tangan Tuhan Akan Turung Menolong Kita Yang Kedua Kita Mendapatkan Pemeliharaan Dari Tuhan Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Kita Pergi Dari Hadiratnya Dengan Tangan Hampa Tuhan Selalu Menolong Kita Memenuhi Semua Kebutuhan Kita Bila Anda Lapar Tuhan Memenuhi Kebutuhan Bila Anda Sakit Tuhan Memenuhi Kebutuhan Bila Anda Memohon Pertolongan Tuhan Memenuhi Kebutuhan Karena Kita Layak Mendapatkan Pemeliharaan Dari Tuhan Yang Ketiga Allah Sanggup Melipat Gandakan Sekecil Apapun Modal Anda Bawa Kepada Tuhan Maka Tuhan Pasti Akan Memberganti Bukan Hanya Sepuluh Roti Dan Sepuluh Ikan Tetapi Lima Ribu Roti Dan Lima Ribu Ikan Tuhan Berikan Kepada Kita Kalau Kita Memberikan Modal Kita Kepada Tuhan Kalau Kita Mau Melipat Gandakan Kalau Kita Memiliki Hati Yang Berbagi Maka Tuhan Akan Memberganti Kita Semua Singkat Pelajaran Hari Ini Sederhana Pelajaran Hari Ini Tetapi Dapat Menolong Kita Melalui Masa-masa Sulit Ini Saya Berada Di Solo Setiap Hari Setiap Saat Saya Mendengarkan Ambulan Yang Lewat Hati Ini Miris Bapak Ibu Dan Saudara Apabila Ada Ambulan Yang Membunyikan Sirinanya Pasti Ada Penumpang Yang Sakit Di Dalamnya Dan Tujuannya Menuju Rumah Sakit Dokter Muardi Pasti Dia Kena Covid Ribuan Orang Puluhan Ribu Orang Mungkin Kita Harus Percaya Kepada Tuhan Kita Harus Samkan Firman Tuhan Saat Ini Tuhan Peduli Dengan Kebutuhan Perut Kita Bukan Hanya Perut Tuhan Peduli Dengan Kesehatan Kita Juga Serahkan Semuanya Kepada Tuhan Jangan Pernah Paksa Tuhan Setuju Dengan Rencana Kita Tetapi Kita Kerjakan Apa Yang Tuhan Mau Amin Mari Kita Berdoa Terima Terima Kasih Tuhan Pelajaran Yang Sangat Singkat Ini Pelajaran Yang Sangat Sederhana Ini Kami Serahkan Kepada Engkau Pelajaran Yang Sangat Singkat Ini Pelajaran Yang Sangat Sederhana Ini Kami Serahkan Kepada Engkau Biar Engkau Sendiri Tuhan Yang Memeteraikan Dalam Hati Kami Dan Dapat Kami Lakukan Tiap Hari Dalam Kehidupan Kami Kami Menyerahkan Meet Worship Community Biar Menjadi Sarana Buat Kami Untuk Belajar Bersama Sama Tentang Firman Biar Menjadi Sarana Untuk Kami Dapat Memperbaiki Diri Kami Beribadah Untuk Kemuliaan Namamu Terima Kasih Tuhan Kami Yakin Dan Percaya Engkau Akan Memberganti Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Percaya Bersama Sama Katakan Amin Shalom Tuhan Memberkati